Hai banyak disini tukang tukang service yaitu tukar yang tidak tahu bahwa switch 22k on Hai tidak bisa digunakan untuk huben saya akan membuktikan untuk itu dan kemarin-kemarin sudah dibahas dengan harus mengubah LMB frekuensinya ya di pengadilan pada receiver anda masing-masing nah kita akan mencobakan bahwa ini Hai ya saya menggunakan ini ya biar percaya anda ya nah ini Hai 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 dia percaya Hai nah kemarin adalah yaitu pada LMB frekuensinya adalah 10.450 yang kemarin ya ya Hai nah sekarang kita ubah lagi Hai dengan posisi 22k on ya Hai kalau ini off pasti nggak bisa Hai buktikan aja sendiri di rumah kalau mau ngajal ini ya ini dulu LMB frekuensinya kita ganti Hai yaitu adalah 10.700 titik kita yang untuk 10.600 sudah dibahas yang pertama kali itu adalah sama saja dengan universal ya yang 10.600 ya Hai yang ya kalau nggak percaya ini ini adalah 10.600 itu sama saja sama saja sama saja ini yang ini kalau kamu nggak percaya Hai sama saja universal yang mana kemarin Hai mana yang aslinya yang ini yang aslinya Hai nah lihat 160 karena kemarin dulu dulu sudah dibahas ya di video yang pertama kalau nggak salah Nah kita ambil aja ini untuk karena saya tutorial ini untuk 10.700 ya frekuensinya frekuensinya seperti apa ini ya Nah Hai tp kita simpan dulu kita simpan nah kita ambil tp Hai nah ini yang kemarin ini yang kemarin Hai 124 Hai sampai yang ini juga Hai nah tambahkan TV perbatasannya adalah satu-satunya Hai satu-satunya enam-lima puluhnya adalah perbatasan jadi settingan LMB frekuensi 10.700 ya Hai nah ini perbatasannya paling bawah ya paling bawahnya kita ambil itu untuk perawan ITB-nya pertama adalah satu-satunya Hai dua-satunya Hai satu-satunya berapa ya satu-satunya berarti adalah kalau nggak salah enam enam-lima puluh saja nggak usah tangguh-tangguh-tangguh-nol Hai nah itu seperti itu ya terus empat tiga-dua Hai kita P Hai kita centang gimana ada sinyal tunggal ternyata untuk LMB frekuensi 10.700 ada sinyal gitu itu pada yang saya tp1 2600 ya Hai 12600 ternyata ya untuk tipe yang satu untuk tipe yang kedua kita ambil lagi tambahkan lagi Hai kita tambahkan lagi-lagi-lagi nah ini adalah yang tipe yang pertama adalah satu-satunya Hai kita tambahkan 60 aja itu Hai kita tambahkan aja 12660 Oh iya itu aja kalau nggak bisa aja ini lihat ya 12660 aja Hai jangan pergi kemana-mana ini seperti ini ya Nah ini F simpan kita lihat ada sinyal tunggal Hai ini ternyata ada enggak loncatnya lihat Hai ada Hai perbandingannya adalah itu seperti itu bagaimana cara mengetahuinya karena ini adalah rahasia kami ya karena ini adalah perhitungan dari matematika Hai nge-tubat yaitu Hai di Hai SMA atau SMK ada itu tentang frekuensi-frekuensi yang Hai tersantum ya kalau anda tidak ingat bagi otaknya goblok kalau nah ini nah ini sudah Hai sudah kami ada dial ini lima jalan kita bukan ulang Ayo kita cari mau ditandai Hai muh kita lihat hai 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 untuk TV pertama tadi adalah satu satu enam enam ratus itu pada satu dua enam ratus ya Hai di satu ini anti biasa ambil nah ini lihat nah 126 12600 V Hai pernilainya adalah sama saja Nah itu kita ketemu untuk TV yang kedua Hai TV yang kedua nih lihat TV yang kedua adalah 12660 V yang Hai cukup pikiran dari saya semoga bermanfaat untuk Anda kembali untuk besok untuk kita 10.750 besok ya